Lo tau gak, cara kita megang kamera ngaruh banget buat ketajaman hasil foto kita. Menurut encyklopedi ala-ala gue, ada 6 gaya megang kamera. Yang pertama, gaya The Gamer. Gue sebut The Gamer karena megangnya seperti megang konsol game beneran. Jadi, ngefokusnya itu lewat layar LED yang ada di belakang. Dan untuk motetnya, bisa tetap memakai tombol rana. Atau juga bisa mengandalkan layar sentuh LED yang ada di belakang. Cara ini gue lihat banyak banget dipakai oleh Genset sekarang. Dan gak ada salahnya. Tapi bicara untuk stabilisasi, menurut gue, ini bukan yang terbaik. Karena megang seperti ini tidak punya tumpuan yang pasti untuk kedua tangan kita. Yang kedua, yang gue sebut The Camera Hugger. Jadi, kamera itu betul-betul dipeluk gitu dengan kedua tangan. Nah, gaya seperti ini sering banget gue lihat kalau kita minta tolong turis di sebuah tempat wisata untuk motetin kita. Sering banget tuh megangnya masih kayak gitu. Yang berikutnya, yang gue namakan The C-letter Guy. Megang kamera itu harus ada tangan satu yang membentuk huruf C. Bisa C di kameranya, bisa juga C di lensanya. Gaya seperti ini oke, tapi lagi-lagi, kalau untuk stabilisasi, bukan yang terbaik. Yang berikutnya yang gue sebut, The Tripod Guy. Sesuai dengan namanya, gaya ini mengandalkan tripod. Tentu aja ini gaya yang paling stabil dibandingkan semuanya. Tetapi kekurangannya adalah, ya seperti kita semua tahu, mobilitasnya jadinya terbatas. Yang berikutnya yang gue namakan, The Support Master. Gaya seperti ini mengandalkan apapun yang bisa dijadikan support untuk menstabilkan kameranya. Bisa itu tiang listrik, bisa itu pohon, bisa itu dengkul sendiri, bisa juga mungkin bahu seorang asisten yang memang gerak-gerak murus sih, jadi gak diajurkan. Cara seperti ini cukup handy, dan sering juga gue pakai. Terutama di momen-momen yang kondisi pencahayaannya sedikit redup atau low light, dan kita harus memotret dengan kecepatan yang cukup rendah. Yang terakhir, yang gue namakan, The Old Timer. Alias gaya jadul yang sampai sekarang masih gue pakai. Yaitu memegang kamera dengan support tangan kiri di lensa dan tangan kanan di kamera. Kemudian memotret masih dengan mengandalkan viewfinder yang ada, di mana belakang viewfinder kita tekan benar ke alis kita, sehingga kamera itu disupport melalui tiga titik, yaitu tangan kiri, tangan kanan, dan kepala kita sendiri. Yang menghasilkan stabilisasi yang paling maksimal kalau kita tidak memakai tripod. Stabilisasi yang paling bagus memberikan ketajaman yang paling bagus untuk fotonya. Dan lagi-lagi, tidak ada gaya yang salah, tetapi untuk ketajaman dan stabilisasi, gaya The Old Timer yang masih paling gue rekomendasi. Alright kawan-kawan, semoga berguna. Kita ketemu lagi dua, tiga hari ke depan. Happy shooting!